Dan berbisa atas instruksi dari Mengko Kemaritiman dan Seberdaya, Menteri Perdagangan Tumas Limbong memastikan kemudian akan berkomitmen dalam monitori impor garam. Dan sementara Menteri Kelautan dan juga Perikanan Susi Puyestuti mengapresiasi temuan polda tentang impor garam. Tiga kementerian di bawah Mengko Kemaritiman dan juga Seberdaya ini menyadari bahwa impor garam harus tetap ada untuk memenuhi kebutuhan industri. Memang kelihatannya ada praktek-praktek yang tidak sehat ditambah lagi dengan sistem kuota yang juga sebetulnya tidak kondusif. Temuan polda ini sangat luar biasa dan itu sebetulnya yang kita suarakan. Jadi dalam hal ini KKP pun setuju dengan apa yang telah ditemukan oleh polda dari hasil investigasinya. Dan memang itu yang membuat kita nih prihatin. Dan ini saya pikir kita bertiga kementerian akan bekerja bersama untuk memonitor dan membuat tim menuju kepada suasembada garam. Dengan tetap memperhatikan bahwa saat sekarang kita belum mampu ya industri tetap boleh impor akan tetapi tidak boleh diselewengkan barangkali itu.